Apa yang ada di benak kalian kalau mendengar kata mantan? Pasti yang terlintas adalah tentang kenangan. Terlepas dari baik buruknya kenangan itu, mantan selalu meninggalkan sisa-sisa kenangan yang berkesan, yang tentunya akan selalu kita ingat sampai kapanpun. Tapi apa jadinya bila mantan membawa musibah pada hubungan kita berikutnya? Tentu ini hal yang sangat buruk. Nah, dan kali ini Mbah akan cerita tentang kisah nyata seorang wanita yang pernah terkena musibah dari sang mantan. Musibahnya tidak tanggung-tanggung. Wanita tersebut terkena teluh vagina. Ya, ini adalah semacam teluh atau santet yang sangat mengerikan karena si mantan ini sakit hati. Mbah mendapatkan kisah ini dari seorang lelaki yang mengaku bahwa istrinya pernah terkena teluh vagina. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Siti Maimunah biasa dipanggil Siti. Dia adalah seorang gadis yang tinggal di pedalaman Banten. Siti baru lulus dari pondok. Hampir 5 tahun, Siti menimba ilmu di pondok pesantren. Dan setelah lulus, dia memutuskan untuk tinggal di rumah mengasuh anak-anak di kampungnya untuk belajar ngaji. Selain itu, Siti juga berniat untuk menjaga ibunya yang saat ini tinggal seorang diri di rumah. Karena bapaknya Siti sudah meninggal 3 tahun lalu. Siti berasal dari keluarga yang sedang-sedang saja. Tidak kaya dan tidak juga miskin. Siti punya kebun dan sawah yang hasilnya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Siti biasa hidup dengan sederhana. Yang penting baginya adalah mengamalkan ilmu yang ia dapat kepada masyarakat sekitar. Dan terbukti, baru seminggu saja Siti tinggal di rumah, banyak sekali anak-anak kampung yang ingin belajar ngaji pada Siti. Ya, istilahnya ngaji ikrok lah. Karena memang pondok pesantren di kampung itu sangat jauh. Sehingga banyak anak-anak kecil yang terlantar dari segi ilmu agama. Ketika masyarakat mendengar kalau Siti lulus dari pesantren, mereka pun bahagia. Karena akhirnya ada seseorang yang bisa mengajari ngaji untuk anak-anak di kampung tersebut. Kalau dilihat, Siti ini memang cantik. Kabar tentang pulangnya Siti dari pondok pesantren tersebar ke seluruh kampung. Hal ini membuat banyak para pemuda yang tertarik pada Siti. Siti memang cantik. Tubuhnya tinggi semampai. Kulitnya putih. Hidungnya mancung. Matanya agak sipit. Siti memang wanita idaman untuk dijadikan istri. Selain solehah, dia juga berparas cantik. Maka wajar banyak lelaki yang perebutan untuk mendapatkan si Siti. Dan di sisi lain, Siti memang punya ahlak yang mulia. Setiap ada lelaki yang mau main ke rumahnya, dia selalu terima lelaki itu. Namun ada batasan. Siti hanya membolehkan lelaki itu berkunjung ke rumah di siang hari. Itu pun hanya di teras depan rumahnya. Tapi tidak ada satupun lelaki yang membuat Siti tertarik. Semuanya Siti tolak. Bahkan pernah ada seorang pengusaha besar yang sukses dan tampan. Dia bermaksud untuk melamar Siti. Tapi Siti tolak. Mungkin pertimbangan si Siti ini adalah lebih ke ilmu agamanya. Bukan ke hal materi. Karena Siti yakin bahwa rejeki sudah pasti dijamin oleh Allah. Asalkan mau berusaha. Hingga suatu hari, datanglah Rijal. Dia adalah mantannya Siti. Ya, mantan terdahulu. Bahkan sebelum Siti masuk pesantren. Memang dulu Siti sempat berpacaran. Itu pun ketika Siti masih remaja. Pacarannya juga tidak melewati batas. Hanya sekedar ketemu di rumah atau surat-suratan saja. Nah, dan saat Siti hendak berangkat ke pesantren. Siti memutuskan hubungannya dengan Rizal. Karena wanita itu mau fokus belajar agama. Namun ternyata Rizal ini tidak pernah bisa move on dari Siti. Dia terus mencintai wanita itu dari jauh. Bahkan, Rizal sesekali mendatangi pesantren Siti untuk mengirimkan makanan atau barang-barang lainnya. Sebagai tanda cinta Rizal kepada Siti. Namun pada suatu hari, Siti meminta Rizal untuk berhenti mengirimkan makanan ke Pondo. Karena Siti sempat dimarahi oleh Umi. Yang tak lain adalah istrinya Sang Kiai. Semenjak saat itulah, Rizal tidak pernah lagi berkunjung ke Pondoknya Siti. Namun, Rizal selalu menunggu Siti untuk segera lulus dari Pondok. Setelah itu, Rizal berniat ingin mempersunting wanita tersebut. Ketika Rizal tahu bahwa Siti sudah lulus dari pesantren, hatinya semakin mengebu-gebu. Hasratnya untuk menikahi Siti semakin besar. Sehingga hampir tiap hari, Rizal mendatangi rumah Siti untuk menawarkan pernikahan. Dia ingin menikah dengan Siti. Tapi Siti selalu menolaknya. Siti ragu kalau Rizal ini punya keimanan yang kokoh. Apalagi Siti dengar desas-desus warga. Kalau Rizal ini pernah dipenjara selama 1-3 bulan. Karena terbeli kasus uang palsu. Siti semakin ragu saja pada Rizal. Sehingga dengan sopan, wanita itu menolak Rizal. Tapi, Rizal tidak putus asa. Selama Janur Kuning belum melengkung. Bagi Rizal masih ada kesempatan untuk mempersunting si Siti. Nah, kabar mengejutkan pun terdengar oleh Rizal. Ada yang bilang kalau Siti ini sudah menerima lamaran dari seorang lelaki. Lelaki itu berasal dari kampung Karang Nunggal. Yang tak lain adalah kampung tetangga. Katanya lelaki ini baru lulus dari pesantren. Tapi belum punya kerjaan apapun. Jelas, hal itu membuat Rizal murka. Dia pun mendatangi rumah Siti malam-malam. Ya, mungkin sekitar jam 7 malam. Dia berdiri di depan rumah Siti. Dan berteriak dengan sangat lantang. Bajingan kau, Siti. Aku yang mengejarmu dari dulu. Kau tolak. Malah pengangguran itu yang kau terima. Siti tidak berani keluar rumah. Dia hanya mengintip dari jendela. Dan mengunci pintu serta jendela rapat-rapat. Kau tunggu pembalasanku, Siti. Kata Rizal sambil marah-marah. Warga saat itu berdatangan mengamankan Rizal. Masyarakat langsung memarahi Rizal. Karena berbuat keributan malam-malam. Siti sangat takut pada Rizal. Namun, dia terus berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar selalu dilindungi. Singkat cerita, di hari minggu, Siti pun menikah dengan lelaki yang bernama Ardi. Dialah yang baru lulusan pesantren itu. Pernikahan dilangsungkan dengan sangat sederhana. Ardi tidak punya mahar yang tinggi. Atau pemberian yang besar. Sehingga pernikahan itu, ya... Biasa saja. Tidak mengundang banyak orang. Yang penting sah. Itulah pandangan Siti. Dia tidak silau dengan harta atau tahta. Yang Siti perhatikan adalah agamanya. Dia ingin punya suami yang ngerti agama. Sehingga suami itu bisa membimbing Siti. Baik di dunia dan di akhirat. Setelah Siti dan Ardi menikah. Mereka pun tinggal di rumahnya Siti. Ardi tidak keberatan. Tinggal di rumah mertua. Pasangan suami istri itu kompak mengajar ngaji. Untuk anak-anak kecil di kampung tersebut. Satu demi satu, orang tua anak-anak itu memberi uang pada Ardi dan Siti. Sebenarnya, Ardi tidak mematok biaya. Kalau ada yang ngasih, ya diterima. Kalau tidak ada, ya tidak jadi masalah. Nah, hingga pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang diajari oleh Ardi. Orang tua anak kecil ini ternyata adalah orang kaya. Termasuk keluarga beradalah. Dan orang tua si anak kecil ini bermaksud untuk membangun sebuah pondok pesantren sederhana. Tepatnya di depan rumah Siti. Awalnya pondok itu mau dibuat permanen atau tembok. Tapi, Ardi dan Siti menolak. Mereka ingin pondok itu terbuat dari bambu saja. Karena memang, Siti dan Ardi tidak suka yang berlebihan. Lagi pula, santrenya juga baru sedikit. Mereka belum butuh untuk pondok permanen. Maka dibangunlah sebuah pondok pesantren yang berbentuk rumah panggung. Pondok itu cukup luas dan digunakan untuk mengajar ngaji dari pagi sampai sore. Awalnya, kehidupan Siti dan Ardi sangat damai. Sebelum akhirnya, petaka itu pun terjadi. Hingga pada suatu malam, saat Siti sedang tidur lelap. Sementara Ardi sedang membereskan ikro milik anak-anak. Dan tiba-tiba saja, terdengar suara ledakan di atas genting. Ledakan itu cukup keras. Bahkan, gentingnya ada yang pecah. Seisi rumah seketika saja kaget, Ardi buru-buru keluar rumah. Sementara Siti pun bangun. Dia mengejar suaminya keluar dari rumah. Kemudian, Ardi mendongak ke atas. Dia melihat ada cahaya warna merah tepat di atas genting rumah tersebut. Astagfirullahaladzim. Ucap Ardi. Siti ketakutan. Ada apa, Kang? Tanya Siti. Ayo, cepat masuk. Ini udah nggak beres, kata Ardi. Ardi sudah punya firasat buruk. Pasti ada orang yang sedang menjahili rumah tangganya. Segera, Ardi mengunci pintu. Ia juga menyuruh ibu mertuanya untuk tidak keluar dari rumah. Buru-buru, Ardi mengambil air wudhu. Dia pun sholat sunah agar terjaga dari gangguan setan. Malam itu memang tidak terjadi apa-apa. Namun, tepat jam 3 dini hari saat Ardi dan Siti sedang tidur lelap. Disitulah celah setan untuk mengusik Siti. Setan itu masuk ke dalam raga Siti. Seketika saja, Siti terbangun. Kedua matanya melotot. Dia teriak tak karuan. Ada apa ini? Ardi pun panik. Siti berteriak dengan sekuat tenaga sambil memegangi kelaminnya. Dia kesakitan. Panas, Kang. Panas. Ucap Siti. Ardi dan ibu mertuanya sangat panik. Segera ia membaca doa-doa. Lalu mengusap kening istrinya itu. Seketika saja, rasa sakit yang ada di kelaminnya Siti mulai meredah. Siti langsung pingsan. Dia tak sadarkan diri. Ardi heran. Padahal, dia tidak pernah berbuat jahat pada siapapun. Tapi kenapa ada orang yang menjahili rumah tangganya? Hingga keesokan harinya, kondisi Siti ternyata semakin buruk. Wajah Siti pucat. Dia sadarkan diri. Siti terus merintih sambil memegangi kelaminnya yang terasa panas dan sakit. Siang itu, Ardi langsung mendatangi puskesmas yang ada di kampung tersebut. Kebetulan, ada bu dokter yang bertugas di sana. Untung saja, bu dokter mau melakukan kunjungan ke rumahnya Ardi. Saat melihat kondisi Siti, bu dokter pun bingung. Dia heran kenapa ada penyakit yang aneh seperti ini. Penyakitnya datang dadakan. Bahkan hanya satu malam saja, kelaminnya Siti itu bengkak. Bu dokter hanya memberi obat seadanya. Namun, obat itu tetap saja tidak bisa menyembuhkan Siti. Dua hari berselang, Siti semakin parah. Kondisinya terpuruk. Dia diinfus. Wajahnya pucat. Badannya langsung kurus. Dia kesakitan. Tiap hari dan setiap malam, Siti selalu merintih. Ardi sudah kehabisan kesabaran. Akhirnya, dia mendatangi gurunya di pesantren untuk berkonsultasi. Kebetulan, guru Ardi ini bukanlah orang sembarangan. Dia biasa menyembuhkan penyakit-penyakit gaib. Bisa dibilang, gurunya Ardi adalah seorang ahli hikmat. Singkat cerita, datanglah gurunya Ardi ke rumah Siti. Namun, tepat di depan rumah itu, gurunya Ardi berhenti. Dia menatap dengan tajam. Seperti ada sesuatu yang hendak menghadangnya. Pergi kalian. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Ucap sang Kiai. Yang tak lain adalah gurunya Ardi. Namun, tampaknya sosok gaib yang ada di hadapan sang Kiai tidak mau pergi. Segera, gurunya Ardi mengambil tasbih. Tasbih itu kemudian dilemparkan dengan sangat keras. Lalu, sosok gaib di hadapannya itu pun pergi begitu saja. Sang Kiai pun menginjakan kaki di teras rumah Siti. Kemudian, dia kembali berhenti tepat di depan pintu. Ternyata, di rumahnya Siti ada banyak makhluk gaib. Sehingga sang Kiai harus mengusirnya terlebih dahulu. Ngapain kalian di sini, ha? Ucap sang Kiai. Ia melihat sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Ada yang matanya melotot. Ada yang lidahnya terjulur sampai ke lantai. Ada yang bertubuh cebol. Dan ada juga yang bertubuh tinggi. Segera, sang Kiai pun berdesis. Ia membaca ayat-ayat Quran. Kemudian, sang Kiai meniupkan ayat-ayat itu ke rumahnya Siti. Seketika saja, makhluk-makhluk gaib itu terbang dan menghilang begitu saja. Kiai itu pun masuk ke ruang tamu. Ia juga sempat berhenti. Tepat di depan kamarnya Siti. Dan di kamar Siti, sang Kiai melihat sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Sosok itu sangat besar dan berbulu. Itulah makhluk gaib yang selama ini menyiksa Siti. Dia adalah Genderwo. Matanya menyala-nyala. Itu bukan Genderwo sembarangan. Tapi Genderwo kiriman. Astagfirullahaladzim. Ucap sang Kiai. Ardi tidak berani bertanya pada gurunya itu. Dia hanya memperhatikan gurunya yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian, sang Kiai itu pun meniupkan ayat Al-Quran tepat ke kamarnya Siti. Seketika saja, Genderwo itu pergi. Ia lari lintang pukang ketakutan karena dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kiai itu pun masuk ke dalam kamarnya Siti. Lalu, dia duduk tepat di samping ranjangnya Siti. Kala itu, Siti sedang terbaring kesakitan. Wajahnya pucat. Dia menoleh pada Kiai. Tolong saya, Pak Kiai. Ucap Siti. Dia merintih. Tenang, nak Siti. Mahluk itu sudah abah usir. Ucap sang Kiai. Kemudian, Kiai itu kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian, dia meniupkan ayat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seketika saja, kedua mata Siti terpejam, ia merasakan sejuk yang luar biasa. Badannya juga langsung enteng. Ada hal yang aneh dari tubuhnya Siti. Wanita itu merasa ada benda yang jatuh tepat di samping pahanya. Ardi, coba ambil benda yang ada di sela-sela paha istrimu. Ardi pun mengodok benda itu. Dan ia menemukan gumpalan rambut berwarna putih. Itu seperti rambut nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Ucap Ardi. Abah, siapa yang melakukan ini pada istriku? Tanya Ardi. Wallahu'alam nak, abah tidak bisa menebak. Sekalipun ada isyarat, abah tidak bisa menyebutkannya. Karena takut jadi fitnah. Biarkan saja, nanti juga Allah bakal balas dia. Baik di dunia atau di akhirat. Selang satu minggu, akhirnya Siti sembuh. Sang Kiai juga memberi Siti amalan. Agar terjaga dari gangguan setan dan teluh. Setelah Siti sembuh, tiba-tiba saja terdengar kabar. Kalau Rijal ini meninggal dunia. Ia meninggal secara dadakan. Usut punya usut. Ternyata Rijal lah yang telah melakukan teluh Fagina pada mantannya itu. Dan teluh itu mental kembali pada Rijal. Hingga ia sakit parah kemudian meninggal dunia. Demikian kisah teluh Fagina kiriman mantan yang telah dialami Siti. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk. Baik itu teluh, santet, atau gangguan setan. Sekian dari Mbah. Tunggu kisah-kisah selanjutnya ya. Tetap sehat dan salam merending.